Selamat malam, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru. Berjumpa kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab. Hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Mari sebelum kita memulai membaca dan meranukan Firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mau sertai. Dan juga kami berdoa untuk pendeta Angga yang akan mengurekan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau juga sertai beliau supaya apa yang diurekan nanti oleh Jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan kami serahkan waktu ini hanya di dalam namamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bacaan Alkitab pada hari ini adalah Ketaatan Tanpa Pamreh. Diambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 3 ayat 30 yang berbunyi demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda datanglah Nebuchadnezzar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke Tanah Siniar ke dalam rumah diwanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan diwanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana Raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada Raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, Daniel dinamainya Belcasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja dan dengan anggur yang biasa diminum Raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, Aku takut, kalau-kalau Tuhan ku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat, bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga, karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan Raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan nyalah percobaan dengan mereka selama sepuluh hari. Setelah lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan Raja. Kemudian, penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandean tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu kehadapan Nebu Kad Nisar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Nisael, dan Asarya. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan Raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli Jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebu Kad Nisar, bermimpilah Nebu Kad Nisar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli Jambi, ahli sihir, dan para kastim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja. Kata Raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kastim itu kepada Raja dalam bahasa Aram. Ya Raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi Raja menjawab para kastim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni, jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi rimbunan puing. Tetapi, jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan Tuhanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab Raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni, jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka, kamu akan kena hukuman yang sama, dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para Kasim itu menjawab Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuhan Kuraja, dan tidak pernah seorang Raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian kepada seorang berilmu dan seorang ahli jambi atau Kasim. Apa yang diminta Tuhan Kuraja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Tuhan Kuraja, selain dari Dewa-Dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka Raja menjadi sangat geram dan murka karena itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal Raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar Raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh Raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asarya, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat Raja dan mengangkat Raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku kukuji dan kumuliakan engkau sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat orang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. bertanyalah kepada Daniel yang namanya Belsasar sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana ahli jambi orang berilmu ataupun ahli nujung. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia rahasia ia telah memberitahukan kepada tuanku raja nebukad nesar apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang mimpi dan penglihatan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini sedang tuanku ada di tempat tidur ya tuanku raja timbul pada tuanku pikiran pikiran tentang apa yang terjadi di kemudian hari dan ia menyingkapkan telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran pikiran tuanku ya raja tuanku melihat suatu penglihatan yakni sebuah patung yang amat besar patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan adapun patung itu kepalanya dari emas tua dada dan menganya dari perak perut dan pinggangnya dari tembaga sedang pahanya dari besi dengan kaki sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi tanah liat tembaga perak dan emas itu dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi itulah mimpi tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja ya tuanku raja raja segala raja yang kepadanya oleh alas semesta langit telah diberikan kerajaan kekuasaan kekuatan dan kemuliaan dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semua itu tuankulah kepala dari emas itu tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku kemudian suatu kerajaan lagi yaitu yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu yang seperti besi yang menghancur luluhkan maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat tetapi jaman raja-raja alah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya tepat seperti apa yang tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi lembaga tanah liat perak dan emas itu Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa apa yang yang akan terjadi di kemudian hari mimpi itu adalah benar dan maknanya sangat dipercayai lalu sujudlah raja nebukad misar serta menyembah daniel juga diditahkannya lah mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya berkatalah raja kepada daniel sesungguhnya lah alamu itu alah yang mengatasi segala alah yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu lalu raja memuliakan daniel dianugerah inyalah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di babel atas permintaan daniel raja menyerahkan pemerintahan wilayah babel itu kepada sadrak mesak dan abed negul sedang daniel sendiri tinggal di istana raja raja nebukad mesar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran dura di wilayah babel lalu raja nebukad mesar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja para penguasa para bupati para penasehat negara para pendahara para hakim para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentah bisan patung yang telah didirikannya itu lalu berkumpulah para wakil raja para penguasa para bupati para penasehat negara para pendahara para hakim para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri bentah bisan patung yang telah didirikan tajane bukat mesar itu dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring beginilah dititahkan kepadamu baik orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa demi kamu mendengar bunyi sangka kala seruling kecapi rebab gambus serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunian maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja nebukat mesar itu siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangka kala seruling kecapi rebab gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunian maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan raja nebukat mesar itu pada waktu itu juga tampilah beberapa orang kasti menuduh orang yahudi berkatalah mereka kepada raja nebukat mesar ya raja kekalah hidup tuanku tuanku raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar sangka kala seruling kecapi rebab gambus serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunian harus sujud menyembah patung emas itu dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ada beberapa orang yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah babel yakni sadrak mesar mesar dan abednego orang-orang ini tidak mengidahkan titah tuanku ya raja mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan sesudah itu nebukat nisar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa sadrak mesar dan abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja berkatalah nebukat nisar kepada mereka apakah benar hai sadrak mesar dan abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangka kala seruling kecapi rebab gambus serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian sujudlah menyembah patung yang kubuat itu tetapi jika kamu tidak menyembah kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku lalu sadrak mesak abednego menjawab raja nebukat mesar tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja tetapi seandainya tidak hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu maka meluaplah kegeraman nebukad nesar air mukanya berubah terhadap sadrak nesak dan abet nesak lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat sadrak nesak dan abet nesak dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena ditahraja itu keras dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat sadrak mesak dan abet nesak itu ke atas tetapi ketiga orang itu yaitu sadrak mesak dan abet nego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat kemudian terkejutlah raja nebukad nesar lalu bangun dan segera berkatalah ia kepada para menterinya bukankah 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 tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu jawab mereka kepada raja benar ya raja katanya tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa lalu nebukad nesar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu berkatalah ia sadrak mesak abet nego hamba hamba Allah yang maha tinggi keluarlah dan datanglah kemari lalu keluarlah sadrak mesak dan abet nego dari api itu dan para wakil raja para penguasa para bupati dan para menteri raja datang berkumpul mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus jubah mereka tidak berubah apa-apa bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka berkatalah nebukad nesar terpujilah alahnya sadrak mesak dan abet nego ia telah mengutus malekatnya dan melepaskan hamba hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah alah manapun kecuali alah mereka sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap alahnya sadrak mesak dan abet nego akan dipenggal penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan hui karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada sadrak mesak dan abet nego di wilayah babel demikian demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan mungkin diantara kita sering mendengar seseorang mengucapkan kalimat apa untungnya buat aku orang-orang yang menggunakan kalimat tersebut adalah orang-orang yang menuntut balas jasa jika mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari satu hal maka mereka tidak mau direpotkan dengan hal-hal itu suatu penelitian telah membuktikan bahwa murid-murid akan curang dalam ujian akhir apabila bisa menyebabkan mereka mendapatkan nilai yang tinggi mereka percaya apabila tidak ketahuan maka tidak apa-apa mereka mau asal ada hasilnya walaupun melakukan sedikit kecurangan banyak orang Kristen merasa bahwa Tuhan harus memberi mereka semacam imbalan mereka percaya bahwa jika mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki maka Tuhan akan memberi mereka imbalan di dunia ini mereka yang berpegang pada pandangan ini taat kepada Tuhan untuk mendapatkan balas jasa darinya apakah saudara akan taat kepada Tuhan jika tidak ada upahnya sadrah mesah dan apet neko adalah orang-orang yang menghadapi pertanyaan seperti itu di dalam Daniel pasal 3 yang sudah kita baca menceritakan bahwa mereka akan dibuang ke dalam dapur api karena mereka menolak untuk sujud menyembah berhala Raja Nebukad Nesar mengeluarkan satu sanksi sujud atau dibakar Raja menyatakan bahwa tidak ada bahkan Allah sekalipun yang dapat menyelamatkan mereka dari maut ketika orang ini memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan menolak untuk sujud kepada berhala tetapi mereka tidak membuat keputusan itu karena mereka percaya bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dari ancaman Nebukad Nesar sadrah Mesa dan Abednego membuat keputusan itu karena mereka tahu akan menyenangkan hati Tuhan dalam Daniel pasal 3 ayat 17 mereka mengingatkan Raja bahwa Allah sanggup menyelamatkan mereka bila itu kehendaknya tetapi kalaupun tidak mereka tidak akan sujud mungkin mereka telah mengharapkan akan mati mereka tidak menuntut balas dari ketaatan mereka apakah ketaatan saudara mengandung maksud tersembunyi apakah saudara hitung-hitungan dengan Allah dan berfikir kalau saudara berbuat hal yang benar maka Allah akan membuat saudara beruntung mintalah Tuhan untuk menolong saudara agar taat kepadanya tanpa memikirkan balasan yang akan saudara terima mari kita berdoa Bapak di surga malam hari ini melalui sadrah mesah dan abid nego kami diingatkan untuk memiliki ketaatan yang tulus ketaatan tanpa pamrih ampuni kami jikalau selama ini kami taat kepada firmanmu dengan harapan mendapatkan imbalan atas ketaatan kami mampukan kami untuk memiliki ketaatan yang tulus ketaatan yang tanpa pamrih sehingga ketaatan kami ini berkenan dihadapan Tuhan terima kasih atas firmanmu ya Bapak berkati istirahat malam kami agar kami esok boleh kembali bangun dengan tubuh yang bugar untuk terus melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.